ketemu lagi di channel asay dan teh yung kali ini teh yung mau buat pmp dos atau bisa dibilang pmp tanpa ikan ini request dari beberapa akun yang udah request jangan lupa saksikan terus videonya sampai selesai ya siapkan bahan-bahannya 300 gram tepung tapioca 250 gram tepung terigu 500 ml air 1 butir telur ayam 3 sendok makan bawang putih bubuk atau lima siung bawang putih yang dihaluskan 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam halus dan setengah sendok teh merica pertama-tama campur menjadi satu wadah tepung terigu dengan campuran bumbunya ada garam merica bawang putih dan kaldu bubuk aduk sampai rata kemudian setelah itu sisihkan sekarang masak 500 ml air sampai mendidih ini harus benar-benar mendidih kalau sudah mendidih matikan api kemudian langsung angkat dan langsung tuangkan ke terigu yang sudah dicampur bumbu tadi tuangkan semuanya sedikit-sedikit dulu aduk rata sampai mengental setelah seperti bubur ini diaduk-aduk terus pakai sendok kayu soalnya panas setelah seperti bubur nanti dinginkan sekitar 10 menit biar uap panasnya tidak hilang kalau sudah 10 menit masukkan satu butir telur kemudian aduk sampai rata dipakai tambahan telur biar lebih enak pepenya setelah itu kita uleni dengan dikasih bubuk kanji atau tapioca tapi ini jangan terlalu diuleni seperti roti soalnya takut keras pempenya jadi asal aja uleninya sampai nggak terlalu lengket di tangan jadi semuanya dituangin tepung kanjinya kalau sudah kita siapkan bahan isinya ada 3 butir telur dan setengah sendok teh garam halus kita campur menjadi satu telur dengan garam kalau suka boleh ditambahkan dengan kaldu bubuk kita kocok telur sampai rata kalau sudah dikocok sisihkan sekarang masak air di dalam panci ini masaknya lumayan banyak airnya jangan lupa ditambahkan 3 sendok makan minyak biar nanti pempenya tidak saling menempel saat direbus masak air sampai mendidih sudah mendidih sekarang kita cetak pempenya ambil sedikit adonan pempek kemudian bentuk bulat seperti ini terus dipipihkan buat lubang buat lubang seperti ini ini buat tempat isiannya diisi dengan telur kocok tadi kemudian direkatkan biar rapih jangan sampai bocor bisa juga dibentuk seperti ini mirip pastel untuk ukuran pempek boleh sesuai selera kalau terlalu besar boleh lebih kecil lagi masukkan ke air yang sudah mendidih kita cetak lagi pempenya kalau pempenya terasa lengket tangan boleh dibaluri terlebih dahulu dengan tepung boleh tepung terigu atau tepung kanji jangan lupa ini isi dengan telur jadi mirip pempek-pempek kapal selamput jangan lupa direkatkan kembali biar rapih seperti ini juga boleh gak mesti harus mirip pastel ini masukkan ke air yang sudah mendidih sampai mengapung tempenya jadi dimasak sampai mengapung kalau sudah mengapung seperti ini diamkan selama 15 menit biar telur yang di dalamnya mateng kalau sudah 15 menit baru diangkat dan tiriskan jangan lupa dimatikan kompornya sekarang angkat semua pempenya jadi jangan dulu diangkat sebelum 15 menit setelah mengapung ya biar mateng bagian dalamnya sekarang tiriskan kemudian panaskan minyak goreng secukupnya setelah itu kasih 1 sendok makan tepung kanji atau tapioca ini tujuannya biar saat pempek digoreng jadi gak niprat minyaknya jadi gak niprat kemana-mana sekarang goreng pmp di minyak yang sudah dipanaskan goreng sampai matang dan kulit tuan itu garing kalau bagian sisi sebelahnya sudah matang dibalik pempeknya goreng lagi sampai matang bagian sisi yang sebelahnya lagi oke ini udah mateng sekarang kita angkat tiriskan biar gak berminyak biar gak berminyak goreng lagi pmp yang belum matang untuk kuah cukonya ada 250 gram gula merah kemudian 2 sendok makan air asam jawa 500 ml air 50 gram cabai rawit 3 sendok makan gula pasir 7 siung bawang putih dan setengah sendok teh garam halus sekarang untuk bumbu-bumbunya kita haluskan sampai halus ini udah halus sekarang campurkan semua bahan kuah cukonya mulai dari bumbu yang dihaluskan kemudian gula merah asam jawa dan air selanjutnya masak hingga gula larut dan mengental jangan lupa sambil sesekali diaduk-aduk kalau suka pedas boleh ditambah lagi cabai rawitnya sambil diaduk-aduk kalau sudah matang tinggal dimatikan apinya kita dinginkan kuah cukonya baru nanti disaring kalau sudah dingin saring kuah cukonya jadi nggak perlu dibawa yang ampas-ampasnya ini ini udah kelar bikin pempenya sama kuah cukonya sekarang tinggal dipotong-potong pempenya yang sudah ada ini udah digoreng ini bagian dalamnya ada telur yang tadi dikocok bahan isinya pakai telur atau potong lagi yang satunya lagi sekarang kita letakkan pempen yang sudah dipotong-potong di mangkuk jangan lupa kasih irisan timun setelah itu tuangkan kuah cukonya tinggal disiram-siramkan ke pempen yang sudah dipotong-potong ini udah jadi pempen tanpa ikannya ini dia hasilnya jangan lupa cobain juga di rumah ya oke selamat mencoba semoga berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati